Halo, selamat sore untuk para penggemar mobil Detsu Gijet Seribu di mana aku telah berada jumpa lagi bersama saya di channelnya Muhammad Tadis FND episode hari ini saya tidak akan melakukan daily vlog Gijet Seribu seperti biasanya ya karena disini saya ingin ngobrol santai dengan teman-teman subscriber sekaligus saya ingin memberikan informasi dan menjawab pertanyaan ini, dari salah satu komentarnya subscriber yang cukup bagus cukup menarik untuk dibahas di momen hari ini nah, seperti apa pembahasan detailnya? seperti biasa, bisa langsung like, share, subscribe, nyalakan loncengnya channel Muhammad Tadis FND terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya sudah siap? oke yuk nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu komentar dari subscriber ya ini mungkin penggambar mobil Detsu Gijet Seribu juga yang dimana ini pertanyaannya cukup menarik untuk dibahas nah, ini bisa dilihat ini ada komentarnya itu atas namanya Hartono Tono ini ya, 1630 sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya untuk sudah komentar di channel Youtube Jajah nah, ini pertanyaan seperti ini spare part susah nggak bos? infonya, tempat itu suka overhead kalau kena hujan, kecepatan air mati itu mitos apa gimana bos? tak tunggu infonya ini sebenarnya sudah saya bahas ya sudah saya jawab juga di komentar sekaligus lebih mantep lagi saya jelaskan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya pertanyaan-pertanyaan ini akan saya kupas tuntas ya, berdasarkan kondisi unit Jajah Seribu saya yang pertama, soal spare part nah, kalau berbicara soal spare part mobil Detsu Gijet Seribu apakah mudah didapatkan? jawabannya cukup mudah karena kenapa di beberapa toko online ataupun offline beberapa spare part mobil Detsu Gijet Seribu masih dijual kalaupun nggak ada bisa di upgrade di apa namanya spare part mobil yang baru ya, dengan catatan bengkelnya harus paham betul ya, ini beberapa unit Detsu Gijet Seribu saya soal spare part ada kombinasi dari spare part mobil baru nah, kayak salah satunya mobil Xenia itu beberapa kemarin sudah pernah diganti yang kampas koplingnya itu dan sebagainya itu bisa diakali nah, tapi kalau teman-teman pengen cari orinya kalau nggak salah kalau ori itu masih ada cuma agak sulit tapi kalau yang bisa dipasang dengan kondisi yang bagus dan lain sebagainya di pasaran online ataupun offline masih banyak dijumpai atau mungkin copotan-copotan dengan kondisi yang masih bagus itu masih banyak dijumpai di beberapa platform ya, kayak di Facebook itu ada yang jual tapi harus hati-hati ya kalau belanja online terutama bagi teman-teman para penggemar mobil Detsu Gijet Seribu karena nanti kalau nggak hati-hati biasanya dapat unit atau dapat spare part yang kondisinya setengah mainan atau dengan kondisi yang nggak bagus oke, itu ya soal spare part sudah lanjut pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua ini kalau menurut pengalaman pribadi eh ini ya temperaturnya suka overheat atau tidak jawabannya tidak selama kondisi radiator dan tatanan mesinnya bagus normal ya biasanya kalau overheat itu dulu pernah saya awal-awal dapat karena memang kondisi apa namanya radiatornya itu harus dibersihkan harus dicek ulang akhirnya saya bawa ke bengkel saya cek terus dibersihkan dalemannya kotoran-kotoran dibersihkan Alhamdulillah hingga saat ini temperatur untuk Gijet Seribu saya aman tidak pernah overheat saya kemarin bawa kalau teman-teman pernah menonton video saya perjalanan dari Kediri Jawa Timur menuju ke Gunung Lawu Jawa Tengah Sragen ya yang kemarin bulan apa ya saya lupa itu beras bersama dengan rombongan teman-teman itu Alhamdulillah masih aman tidak pernah overheat sama sekali ya dengan catatan nanti perawatan di radiator terutama itu harus benar-benar diperhatikan saran saya juga kalau teman-teman yang sudah pernah sudah pernah punya mobil Daju Jat Seribu ini kalau orang awam seperti saya pribadi setiap 6 atau 7 bulan sekali cross check radiator di tukang radiator khususnya ya untuk pembersihan nanti untuk penggantian air tandon dan sebagainya harus rutin supaya kondisinya radiator tetap terjaga dan performanya tetap kondisi dengan baik oke itu ya terus lanjut lagi ini untuk pertanyaan berikutnya nah kalau kena hujan apakah mati mesinnya jawabannya tidak nah kenapa tidak nah ini saya bisa jawab ya untuk Gijat Seribu cocok untuk segala cuaca ya kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya kemarin itu kan sudah pernah saya pakai untuk hujan-hujanan untuk menyebrang kayak kondisi yang banjir lembab dan sebagainya itu bisa karena posisi delko nya itu ada di atas sebenarnya mau saya tunjukkan karena disini ada muatan ya jadi tidak bisa dibuka ya ini jadi posisinya ada disini di atas ini sendiri nah ini di atas jadi ketika dibuka delko nya itu ada di atas sehingga kena hujan akhirnya tidak masuk ke dalam sehingga aman nah jadi kalau untuk hujan untuk cuaca yang lembab atau mungkin kondisi banjir dan sebagainya aman bisa diandalkan oke nah ini sudah saya jawab ya tiga pertanyaan dari salah satu subscriber tentang mobil DHS Hujat 1000 sekiranya kalau teman-teman ada yang pengen nambahi berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing yang mungkin beda dengan yang saya alami silahkan tulis di kolom komentar di bawah oke itu ya jadi untuk video singkat hari ini menjawab tiga pertanyaan tentang mitos mobil DHS Hujat 1000 sudah saya bahas jadi kesimpulan pada intinya adalah mobil DHS Hujat 1000 ini kalau perawatannya bagus perawatannya itu benar-benar jaga performanya akan tetap selalu baik selalu bagus ya tidak mudah overheat karena radiatornya ya untuk perawatan harus diperhatikan terus untuk apa namanya kena hujan air dan sebagainya aman karena konstruksi mesinnya canggih beda dengan mobil Zebra 1.0 terus soal sepirpat masih banyak dijumpai di pasaran kalau teman-teman membutuhkan informasi soal mobil DHS Hujat 1000 saya bisa bantu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri nanti kalau saya tidak tahu biasanya saya minta bantuan ke teman-teman atau biasanya saya minta bantuan ke salah satu bengkel langgaran saya yang sejauh ini selalu memberikan pelayanan terbaik khususnya untuk mobil DHS Hujat 1000 saya oke jadi itu sekali lagi terima kasih banyak untuk apa Hartono Tono ya sudah berkomentar di channel youtube saya semoga bisa terjawab bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin tanyakan atau mungkin pengen sharing-sharing soal mobil DHS Hujat 1000 siap dilayani dan siap untuk berbagi saya juga disini sifatnya hanya belajar karena saya hanya sekelas penggemar bukan teknisi saya hanya taunya khusus untuk perawatan ringan-ringan saja kalau perawatan yang berat-berat salah satunya kayak mesin terus kaki-kaki dan sebagainya biasa saya bawa ke bengkel untuk perawatan dalam jangka panjang itu yang saya ketahui hingga saat ini itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini terima kasih banyak untuk yang sudah menonton yang sudah like share subscribe dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Darius Effendi saya harus meminta untuk diri sampai jumpa di episode berikutnya ya sekian terima kasih salam 3 piston dan salam 1 aspal dari Kediri Jawa Timur ini andalan super ya Red Fury Super Tank tahun 1984 never gets all Hijat 1000 tahun 1984 luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati